Terima kasih. 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 Terima kasih, dengan lurus ya kepada semuanya, atas kelangsung program ini, ya minimal sampai 4 tahun kita tetap jalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Jadi Pak Budi, walaupun kalau Pak Budi menurut saya, apa ini kan pertama program? Jawaban saya mungkin, Pak. Still life. Selalu hidup dengan suasana yang terus dinamis ini. Nah, kenapa yang bisa saya sampaikan, kalau kita lihat perkembangan, dia maling kan paling tua. Atau merasakan tiga, pembelajar program ini. Atau merasakan tiga, ini lebih dari 1-7 akun, ya. Kemudian kita lihat perkembangannya, pesertanya, sekarang 80 komponen kita, Tentu sesuai populasi, ya. 2% dari populasi, kita 1,95. Jadi kita dua kali, sebetulnya dari maritua sekali. Kemudian kita lihat Korea, 26 tahun, sudah 97%. 90% kapasitasnya sudah beri KPK tercapai Korea. Tapi penduduknya hanya 50,9 juta. Kita, 72% dari siswa di kas, memang kita the biggest, apa namanya, membership dalam sosial-sosial system ini. Ini gambaran yang perlu kita sampaikan untuk semangat optimis untuk kita sebagai bangsa, sebagai penegara gitu. Nah, bagaimana pengetahuan Pakses? Sampai hari ini, diumlah yang bekerjasama. Pertama, 21.073. 79% memenuhi nasibnya pemerintah, 49% negatif swasta. Ini sedang berdiskusikan terus. Kalau kandisi menunggu ke arahan dari kesmasnya. Ini kita bawa ke mana nih, mau diulah. Betul, aku kasih untuk kita ini ya. Kesmasnya adalah kofus pabrik health gitu ya. Kemudian menurut dia, Saya berupa bahwa upaya kesihatan individu, seperti SKR 2000, saya berupa bahwa upaya kesihatan individu, dilaksanakan oleh dokter swasta dan dokter keluarga, kecuali di tempat-tempat yang sangat berputi di segala kabus. Jadi, kelihatan kita gitu. Alam kita, segera kelihatan kita, ini kelihatan. Kalau sekarang ini, kita tumpah jadi kelihatan. Karena, begitu mau redistribusi peserta ke ke swasta, Gak mudah pilih. Karena harus dikatakan rekomunasi dinas kesehatan. Karena rekomunasi dinas kesehatannya ini institusi yang kepanjang. Ini gambarannya. Kemudian, bagaimana kemungkinan kesehatan diperlanjutan, 83% dari rumah sakit dari kesehatan. Sehingga kami selalu bercakap, kalau di interroler media misalnya, apakah maskes kalian cukup, dia akan diperlukan terdapat 75%-an, maskes terdukannya lebih 3%-an, dia lebih. Kalau kalian lihat dengan generasi. Kemudian, ini adalah positif. Ini benar-benar diperlihayaan, saya mesti sedikit. Ini benar-benar diperlukan terdapat di dunia. Ini benar-benar di dunia. Ini benar-benar di dunia. Ini benar-benar di dunia. Itulah gambarnya secara umum. Dia masih 23%. Masih ada sesuatu 17% lagi. Itu bukan berarti tidak mau bekerjasama. Ada yang sangking bekerjasama, tapi ada sesuatu dari Kementerian Kesehatan, Kesehatan Kesehatan, Kesehatan Kesehatan Kesehatan, dan lain-lain. Jadi, ini di situasi yang lain. Jadi, kekuasanya, apakah suplice-nya ini cukup, nanti kita bisa diskusikan. Ini adalah pemamatan program. Jadi, kalau pemamatan program ini sangat fantastik begini. Kalau kita hitung akar apa, tahun 2017, ini sudah audited sebetulnya. Juga peserta, apa namanya, peserta terakhir 179, yang memanfaatannya adalah 263 juta. Artinya bisa satu orang dua kali, tiga kali menggunakan. Nah, kalau kita hitung 263 juta pemamatan per total hari kalian saja, 13-65 hari, sehari itu orang yang menggunakan program ini 612 ribuan. Tiga kali tidak. 600 ribuan, betapa nasyatnya sebetulnya. Atau coba saja, di RCM misalnya. RCM itu masakit, lepas dari sistem bidang situs di gunanya, apakah angkanya normal atau tidak. RCM itu, dalam satu bulan itu, jumlah kerawat jalan itu 54 ribu. Tadi saya cek data rumah sakit doris itu, kulitnya 10 ribu ya, sebulan. SMP itu 54 ribu. Bekas, 54 ribu pemamatan. Artinya per hari, kalau bagi 30 hari, itu hampir rata-rata, atau tiga ribu, tiga ribu pemamatan. Berkawatinan, kawatinannya tiga ribu. Berkawatinan. Kalau melihat ini, sebetulnya, tidak ada tisu, bahwa program ini, tidak ada masalah. Misalnya, kalau tiga ribu pemamatan, kemudian tidak ada geluhan, itu wajah sakit. Kalau dari tiga ribu, satu, dua, meneru, itu sudah sesekat. Masyarakat akan mengomong, itu berjantung. Sudah kerjaan, Sudah kerjaan, gitu ya. Sudah kerjaan, gitu ya. Tapi kalau satu aja, sudah berjantung. Masuk TV-an, masuk media sosial, masuk lain, kita langsung gilisah semuanya. Ibu menfes menghubungi, Ibu menfes menghubungi. Ini gambaran kita, bekerja sosial terpaktif. Bapak, kita tetap bekerja dengan baik, kalau ada masalah, sila kita selesaikan. Ini menguangkan-nguangnya, untuk hal-hal seperti ini. Ini angka tingkat kekuasan, jadi ada cukup banyak. Sejujurnya, kalau sampel persertaan, yang diminta pendapatnya, untuk pengenangan program ini, ada dua ribuan, kalau peserta, kalau fasilitas, ada lima ribu fasilitas, dengan metode yang sangat baik. Angkanya masih ada yang baik. Jadi, kita mencari 85% kekuasan peserta, kemarin, 2017-1995%. Masuk juga, terpakses kontroversi, yang diperkaksesinya, 75,7% kelas. Menuju angka yang nanti, tahun depan, disini sampai angka 80%. Kemudian, bagaimana pilihan yang aku, ini perlu kami sampaikan, untuk memberikan insight, bahwa sekitar, program ini, tidak hanya berdampak, pada persiapan, health of up, tapi juga secara ekonomian. Ini kadang-kadang, tidak dikasih itu. Tiga minggu lalu, kami di, 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 dari dunia, jururur direksi, dan program ini, melalui kekaget. Begitu, dengan, ini, meneliti dampak ekonomi, program ini. Kalau dampak kesehatan, sudah tahu, dari pemahatan, health outcomes, ternyata, bertambah 2,9 tahun nanti bakal, karena pengibutan, kalau ini pesasat, tapi secara ekonomi, ada angka yang menarik, Jumlah tenaga kerensiaya yang kemudian tumbuh Karena kita ini kemudian membagi pasar dengan uang Ya uang kadang-kadang Kalau narut kita dapat 5 triliun sebuah program ini Kayak itu membagi income menjaga, membayar rumah sakit Mampu membayar fasilitas penyakit apa-apa Tapi multifian efeknya terhadap industri farmasi Terhadap yang dikutusnya industri dasar dan makanan Mungkin secara sederhana berpikirnya simple Rumah sakit jadi penerangannya kapasitas Perkimpinasi meningkat Sarapan dia pagi, biasanya sarapan dia pagi itu minimal telur rebus Telur rebus itu pasti meningkat kebutuhannya Beri petarik supply chain-nya Berarti beli di pedagang Pedagang dapat air tertentak, tertentak Kemudian mungkin banyak telur ayamnya produksi meningkat Yang paling tinggi sebetul sektor gas BKBB BIP dibłaskan Ba hybrid ini menggunakan fancy vide Biaya biaya risiknya meningkat Jadi SPEND di Rp 85 Triliun Itu düşman berdampak Waktou Rp 296 Triliun 290 miliar beropan. Jadi dari KMPES, skanding TBI itu 25 miliar. Dokimati KMPES itu, bergabung dengan jiuran peserta lain, itu benar menggerakkan ke atas 290 miliar. Ini yang tidak pernah dilihat. Yang harus kita nampak, karena program ini bukan program konstruktif, sebetulnya. Program ini mendorong menggerakkan ekonomi, lakon kerjaan, media sektor, induksi, jasa, dan lainnya. Nah, ini bagaimana tampak ada kesehatan, sebagainya lagi, akses fasilitas, dada direkannya diutilisasi, yaitu jadwal, dada jadwal, dada jadwal, dada jadwal, dada jadwal, dada jadwal, dada jadwal. Yang kita seolah-olahnya adalah kelompok tebal. Seinter 1 dengan 2, itu mereka berani untuk datang ke fasilitas kesehatan. Karena baril finansialnya, kemudian itu sudah hilang lagi. Nah, yang akan menarik. Ini kan semestinya angka itu selalu kita sampaikan, gambar ini. Gambar ini ke depan ada janggut ini, Pak Budi, ini janggut-janggut. Itu janggut-janggut apa kompleks? Sebenarnya, pikir kita ini kan 1-5, dari sangat kisih sampai sangat kaya, Itu kalau sakit, itu buat uang dari kantor. Kita melihat yang biru itu, itu pemerintahan. Gak sejata itu garis misina. Orang yang dibantil 5-4, kalau dia sakit, dan sakitnya beras, mahal, uangnya bisa habis. Dua tanah, dua rumah, juga tiba-tiba kemisina. Ada akal yang turun. Walaupun turunnya tidak sebanyak, yang paling baik ini kan dibantil tiga orang yang hidupnya cukup sebetulnya. Baik-baik, bisa transportasi cukup, bisa rekreasi sedikit, ya. Tapi begitu dia sakit, dia langsung isi, itu paling banyak. Nah, tapi setelah DKN, janggutnya sedikit. Autopocket money untuk biaya kesehatan, itu menjadi salah berkurang. Nah, kita ingin, suatu saat, kalau sistem ini sudah sengah kembali, ini bersih gak disini. Gak ada lagi orang yang, kalau orang dunia menyatakan, ya, kalau ini 10-20%, Autopocket masih oke lah, gitu ya. Tapi sekarang kita masih angka di atas 40. Masih ada 1-2-2 di situ. Terutama, jadi kita punya angka juga, menelamakan orang dari kemiskinan, sekitar 1 jutaan. Jadi, ini angka yang sangat mendorong sebetulnya, ke apa namanya, penurunan angka kemiskinan kita. Kemudian yang sudah miskin pun terhitungin, tidak sama kita buruk. Ini program BWI, maksud di sini. Jadi orang tidak sama kita buruk, jadi makin susah hidupnya, karena mereka punya yang. Ini rasio kita pun, kita punya yang eksersis. Berapa besar JKN ini kemudian membantu, apa namanya, memperkecil ini rasio kita. Jadi, walaupun kesannya 0,0 siat, tapi itu sebenarnya dapat sangat besar. Ya, itu semakin menurutkan pertimbangan antara mereka yang paling, apa namanya, yang disempatitas konsensial kita itu semakin lebih rapat. Karena ini bayang, pemirsa ini makin amat mengembar, alamat bulan negara gitu ya. Lusus sosial dan lain-lain. Program ini yang mengintervensi. Inilah makhluk ini. Sekarang kita di dalam itu, saya menegak agar kesedaran ini. Tentu kita menghadapi tantangan, perluasan peserta, kekurangan finansial, dari sisi supply side sendiri, bayang kesehatan. Jadi perluasan kita menghadapi masalah yang sampai hari tidak selesai. Karena program ini, program sebetulnya, program mengubah pelaku sesungguhnya. Mengubah mindset. Bukan hanya program baik dari orang. Dan orang, penggunaannya dapat pada saat sakit, setelah mati, lalu berikutnya selesai. Saya berhasil. Saya berhasil. Kepada sekitar 1.100, saya melihat ini. Saya melihat proses yang terapai ini. Ini prosesnya yang terapai, sampai mendapat pada saat sakit. Nah, memang tidak ada solusi. Jadi kalau kemudian hiuran tidak mencukupi, atau tidak mau dinaikkan, tidak memberikan masyarakat, manfaatnya juga kami. Tapi tidak mungkin kita lakukan. Saya selalu sampaikan dalam bahasa yang sangat simpel ya. Misalnya, kita bicara, tahun lalu, defisit, sitanan, seriwil. Tapi kita punya harga, beban klopodiagnosis jantung itu setiap 7-8 ribu. Kita bayar jantung itu, tusung itu dulu, Pak Jodi, setahun. Nah, kalau ini manfaat jantungnya satu aja, setiap ribu manfaat yang diberikan, kemudian klopodiagnosis jantung tidak akan mulai, selesai. Tapi tidak mungkin kita lakukan itu. Jadi apa yang dilakukan adalah pemerintah kemudian mempersiapkan dengan tambahan. Jadi secara utuh, memang masalah kita adalah anfaat. Ada ikan akademik, ikan akwaliah, bukan lebih biaya sanggipun. Kalau lebih biaya sanggipun, nanti bisa terikus. Badan yang khusus itu adalah pemerintah selama. Beliau, pemerintah itu masih 36 ribu. Tapi di sepatutnya kita 23 ribu. Kelas 1 itu baru mampak. Tapi kelas 2, sebetulnya itu hanya perlu mampak. Ini akhirnya beliau, pemerintah 33 ribu ditutuskan 51 ribu. Kelas tinggal 53 ribu ditutuskan 25 ribu. Salah get, ada minus 17 ribu peratus. Tapi itu pemerintah presiden pada pemerintah yang seperti ini, Diatur saja dulu. Nanti selama tahun semakin masyarakatnya. Jadi tanpa pentingnya menurut proyeksi finansial ini, Lalu angkanya disesuaikan untuk menghitungan aktualnya. Nah bagaimana pekerjaan total? Bahasa ini, ini sudah diambil. Ini menurutnya menurut proyeksi yang tertutupi lebih awal. Tapi bagaimana perusahaan kita juga yang dari dulu, Sehat pasif, bagaimana distribusi. Kalau kita lihat di halaman tengah, Memang kurang, Memang kurang. Jadi rasio nasional ya. Kalau pemerintah, Ini menurutnya salah ya. Ya artinya 42 ya, Kalau 100 ribu. Di berapa? Nasional, setiap itu. Apalagi pemerintah ini umurnya terbiasa ya. Jaman Pak Rumi ya, Gak banyak pemerintah bukan dulu. Kemudian rekomendasi pemerintah, Ketika di pemerintah, Kalau sudah bukan pemerintah, Pemerintah tidak tahu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi angka nasional, Kita bagus. Jumlah ya. Kualitas, Kita harus bekerja di distribusi, Kualitas dan sekolah lainnya tidak. Tapi kalau kita melihat, Distribusi, Kemudian jumlah di satu tempat, Jika di Kalten, Jika di bawah sekolah. Saya yakin Kalten ini akan dipisit di kanan itu Pak. Satu saat doa kita. Apabila, Langkah raya ini jadi Kota Negara. Kota Negara. Nah itu saya yakin nanti, Dika itu, Paling kanan Kalten. Jadi jumlah dokternya, Menurut dia, Karena sana. Kalau belum jadi pintar, Ya saya kira, 5 tahun ketemu lagi, Hanya sekitar kita sudah masuk. Kemudian akreditasi masyarakat, Ini penting yang disampaikan, Karena ini nanti ke depan, Ya. Dalam rangka kerjasama, BKN, Syarat mutlak, Kepatulan Kudai Kudai Kesehatan itu kan ada tuh, Untuk kreden, Apa nama, Kredensialnya. Ya. Salah satu syaratnya akreditasi masyarakat. Jadi, Disini pun dari 37 yang sudah akreditasi, Ini berdata juri, Kita juga, Mudah-mudahan, Disitu lain, Kudai, Pendatanya Pak Ramaz. Jadi, Nah, Kita menambah di lain, Tangan-angan nanti, Untuk masalah, Improbatannya ini, Yang menurut saya, Sangat bergantung, Mas ya, Ape, Lebih kemudian, Bagaimana kita menyediakan masalah-masalah, Bulunya, Sehingga katastrofik di sini, Di depan, Bisa kita, Berkurangkan, Biaya, Biaya, Biaya yang terkait dengan, Katastrofik ini, Memang tidak, Kalau itulah orang, Sebetulnya, Yang, Yang berkata katastrofik, Masalah yang terkait dengan, Di depan, Beli, Yang terkait dengan, Yang terkait dengan, Lalu, Cuali, Yang terkait dengan, Yang terkait dengan, Yang terkait dengan, layanan krimer. Baik, ini komunitas daerah, jadi saya lagi kami sampaikan dalam sobatan Republik Sida ini wajiban wajiban provinsi suatu importa adalah mengsanakan benar-benar program sekitaris nasional di KMPS, klir, ada program sekitaris nasional saya tertuang dalam FEDMN, sekarang sudah keluar untuk impres khusus kepada Gubernur kepada Bupati, Wali Kota yang persen melakukan, kita akan baca setelahnya apa isinya jadi tujuannya impres ini adalah meningkatkan presentasi penduduk penduduk Peserta, 95% minima, ditawar di Peserta saat ini tentu mengoptimalkan tergendam, untuk si presiden RIL, ada 9 Kementerian Bapak plus 2 Gubernur, para Gubernur, dan Bupati, Wali Kota intrusi presiden kepada Gubernur ini Wali Biai artinya kan tetapkan ada meningkatkan peminat pengawasan kepada Bupati, Wali Kota kemudian alokasikan anggaran kemudian memastikan Bupati, Wali Kota dialokasikan jadi ada anggaran logis yang dialokasikan kemudian Bupati, Wali Kota menerima seluruh penyurutnya kemudian memastikan WMD yang ada kalau disini untuk suruh serta-terta memastikan pembayaran biurah dan memiliki sanksi administratif kalau ini memang orang presiden itu jangan dulu kalau ini administratif bisa tidak boleh masuk panjang SIM tidak bisa transaksi perbankan tapi juga mengenai wajib ini ada instrumen itu kalau di Kedijerman misalnya anak-anak itu kalau kuliah tidak punya kasih jaminan kesehatan tidak boleh kuliah kalau disini tidak boleh kuliah lebih senang mungkin ini ini instruksi kepada Bupati teman-teman yang dari Pembalin Kota ada enam instruksi artinya menurusi ke teman-teman dinas yang dikulai presiden adalah mengalokasikan anggaran dalam perasaan program memastikan seluruh penduduk pendaftar hampir sama kalau tadi ada dapat kita untuk memastikan pendaftar jadi sampai administratif itu kita bisa jadi yang disukat itu yang mengambil lagi pre-iziner terkisaman tentang izin diperlukan dalam proyek bagaimana memperoleh komunikasi dan sebagainya nah kita bersyukur Pak Rokit Pak memang kami laporkan jadi sebetulnya ada juga yang juristaf di Tera mereka sudah berhasil puluhan ini ini akan memberikan award khusus jadi ada 107 kota per provinsi yang di tahun 2017 dan 2018 sudah 90% wajib nah bagi mata dengan kalangan tengah nah kita melihat kalangan tengah ini paling tidak ada yang wakili ada tiga kompatan yang sudah berhasil pertamanya karena saya sedang mempaparan waktu ini kalau saya buah saya ini tadi kan tapi ada kompatan murung ada balik peselatan balik timur juga ini yang mudah-mudahan nanti gambar mudah-mudahan yang baik ini saya kira baik ini bukan turun bukan turun dalam proses saja sebetulnya yang lain ini kan diarian set barcel latur limo dan merdaya yang lain ini kita tunduk integrasinya untuk berjaya diwajil di awal nah permasalah integrasi kita paham ya integrasi tapi selangga daerah jadi tergantung bagaimana menatai ini untuk secara kualitas secara lain yang bisa dilakukan kalau disini banyak industri 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 yang berbeda optimal yang tidak pembayar dan seterusnya kadang-kadang ada yang di politik seron ya ada yang di politik yang harus dikenungi ingin program sendiri padahal program strategis nasional kemudian saat keserpaan di beberapa tempat juga saran CNIK tapi ada juga CNIK belum misalnya ini hati-hati ekonomik patut berjadil bersih bukan orang yang tinggal di pergunungan di dalut tidak tidak sempat dada kemudian dijanjikan manfaat yang bisa lebih bagus wajah bisa lebih baik berkaitan saya saya suatu selatan selamat juga berkaitan menurut kemarin itu berkaitan 3 atau 4 dulu gak pernah mau pandangannya Pak Alif di berkaitan baik sebagai penutup tentu kita harus pulangkan kami api baik kurangan kekurangan dalam program ini untuk menit saya api proses samai kami terima kasih semua stakeholders yang sudah berkaitan program program JK ini untuk menguat sisa jasjata nasional tentunya 24 tahun berhasil dikaitan akses tapi banyak nampaknya para aktif pendidikan daerah yang diperlukan menurutkan rakyat SDA ini ada negesan generasi renovatif yang dapat semakin mempercepat jasjata program ini dengan masih diperlukan proleborasi di jasa mereka sektor menurut ini saya menyampaikan saja sosialisasi satu menit bahwa untuk memudahkan urusan masyarakat di daerah-daerah yang sinyal yang bagus kemudian jajatnya bisa mendownload iOS atau Android mohon tidak lagi harus datang ke kantor di jasa cukup mendownload aplikasi mobile DPN mau pindah klinik bisa disitu mau memperbaiki data pindah situ mau membayangi urusan bisa lewat itu dan sebagainya jadi membatuannya agar masyarakat kita jauh-jauh berkata DPS tidak harus waktu tidak mengurangkan biaya untuk disesainya ini yang akan disampaikan terima kasih banyak maaf kalau ada hal yang terkenal Assalamualaikum Malam Allah Allah terima kasih